kali ini saya akan membahas tentang ya Xcamp site 2 dan saya mendapat kiriman dari pabriknya langsung sebelum mulai jangan lupa subscribe like dan comment bagi yang belum bagi yang belum jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis Oke kita mulai saja videonya jangan lupa subscribe Oke simak sampai habis guys ini dia nampaknya Xcamp site 2 nah ini Xcamp site 2 yang asli itu ditandai dengan kode PR untuk pengenalannya dan balik ada apa duit apa kuatan Cina langsung dari pabriknya Wussong Science intelligent Oke jadi ada dua segel masih rapi Oke setelah ini saya akan menjelaskan video-video saya akan menjelaskan video-video saya akan menjelaskan video Oke saya akan baca video subscribe channel ini jangan lupa subscribe channel ini lebih baik-baik saja untuk smartphone xlnk charging cable membuat gimbal ini bisa berputar ke depan dan ke samping untuk menyeimbangkan smartphone untuk kita dimana bisa mendapatkan hasil pergerakan video yang lebih halus kemudian static range while motion artinya iscam ini menggunakan teknologi Intelligent Stable System dimana dia bisa memastikan hasil video yang lebih halus dan tidak blur saat kita menggunakan simpan ini pada saat di lapangan kemudian efeket bit bluetooth connection kita bisa menghubungkan gimbal ini ke smartphone melalui koneksi bluetooth mana untuk mengakses pengaturannya dimana dia bisa mendukung hingga fitur bluetooth 4.0 nah tadi sudah dijelaskan teman-teman bahwa beberapa fitur kaksesoris yang ada di dalam gimbal ini yang pertama adalah menjepit atau clamp dia hanya bisa maksimal untuk memutar 5 smartphone dengan lebar 5 kemudian dia punya feel knob untuk memutar gimbal atas bawah kemudian dia punya kabel power untuk di charge dan menyiapkan kabel USB kemudian dia memiliki tombol power yang ada ke sini kemudian dia punya suku dan paroling feel nya nah untuk fix angle rail nya dia berada kisaran dari 175 kajat artinya dia berputar sebanyak 170 kajat sedangkan untuk horizontal dia bisa berputar sebesar 55 kajat kemudian baterai yang dia miliki adalah 1000 mAh kemudian di charge selama 2-5 jam kemudian dia bekerja dalam ukurasi waktu 2-5 jam berkantung dari pemakaian atau berat pemakaian atau berat pemakaian kemudian materialnya cukup makut kemudian merahnya juga hanya 180 kajat cukup tingkat terkena dibanding dengan gimbal stabilizer yang terbesar free axis jadi tingkat terkena tadi sudah dijelaskan tentang komponen-komponen paketnya dan sudah dijelaskan tentang komponen-komponen yang ada di dalam simpan smartphone ini oke ya teman-teman ukurannya cukup pas ya cukup tangan kita ini ini cukup untuk dipegang kalau tangannya seperti ini ya untuk mendengar tangan kita tapi mendengar tangan kita tapi mendengar tangan kita seperti ini seperti ini sekarang kita akan mencoba untuk memulai dengan pemakaian smartphone oke pertama pertama letakkan smartphone dengan posisi memuka klip tempatkan tiba diletakkan dalam posisi untuk selatan disesakan siling posisinya ada di tempat untuk selatan posisinya ada di tempat oke setelah anda merasa bahwa ini sudah berada di posisi tengah maka anda balik seperti ini oke sekarang anda sudah bisa melihat bahwa dia terlalu condong berat ke kanan ini perhatikan terlalu condong berat ke kanan maka aturlah agar dia beratnya ke kiri ya 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 lagi sampai benar-benar dia dalam keadaan seimbang nah ini ya ini terlalu ke kiri pokoknya dia harus dalam keadaan seimbang sekemampuan kita ya teman-teman oke dan hasilnya harus benar-benar seimbang seperti ini teman-teman oke setelah seimbang maka kita bisa membuka yang ada foldable yang ada di sini setelah itu kita menyalakan seperti yang saya katakan tadi bahwa dia bisa mengalami pertukaran ke depan dan ke belakang ini sebenarnya 170 cuma ada jatuh ini sedangkan pertukaran ke kiri sekarang kita ya kita nanti kita akan coba hasil dan pada kita tidak 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 memungkinkan hukumannya selesai ini maka perhatikan baterai yang ada baterai juga menjuka power seharusnya kita berapa terdapat yang terima kasih baik dan kebukankan beri 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 sedangkan indikator bateri dalam keadaan ketika ditekan power tadi adalah warna biru tapi bila manat powernya sudah hampir habis maka dia akan berwarna merah dengan berwarna oke setelah kita melakukan pengecasan ya maka kita tinggal cabut nah seperti ini holdingnya kita buka dan seperti ini oke kemudian kita Nyalakan tombol power dengan dia menekan tiga detik otomatis dia akan lihat ini adalah manfaat menyebabkan kita menyesuaikan fungsi tebalnya ini sesuai dengan pergerakan tangan kita oke sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara firing nah di dalamnya sudah tersedia fungsi firing firing artinya kita berbagi ke jaringan bluetooth oke yang pertama-tama kita akseskan jaringan bluetooth di HP kita lebih dahulu kita hidupkan bluetoothnya kemudian nyalakan kemudian nyalakan tombol powernya kemudian kita cari perangkat yang dikenakan dengan perangkat ini selamat menikmati 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 selamat menikmati